Intro 5 Hal Tentang Pulau Natuna dan Cikalbak Sengketa Malaysia dan Indonesia Singgung Perjanjian 1824 Ada apa dengan Malaysia yang begitu berani menyebut jika Pulau Natuna tak ada kaitannya dengan Indonesia? Melihat peta geografis dan fakta lain yang ada tentang Pulau Natuna Pulau itu berada di wilayah utara Indonesia dan masuk dalam bagian dari Kepulauan Riau Pulau Natuna ternyata disebut-sebut memiliki kekayaan alami yang berlimpah Satu di antara yang sangat dikenal adalah kekayaan biota lautnya Perlu diketahui berdasarkan natunakap.go.id Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau Wilayah Kepulauan Natuna memiliki luas daratan dan lautan mencapai 264.100 km persegi Kepulauan Natuna dimasukkan sebagai satu di antara wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan surat keputusan delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah Tanggal 18 Mei 1956 Kabupaten Natuna kemudian dibentuk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Yang mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 1999 Terletak tak jauh dari Malaysia Yakni di antara 1 derajat lintang utara Dan 105 sampai 110 bucur timur Natuna memiliki luas laut Mencapai 99% dari total luas wilayahnya Kekayaan biota laut di Pulau Natuna diprediksi Lantaran posisinya berada di perbatasan banyak negara tetangga Dengan posisi itu juga Makan hasil laut Natuna yang sangat beragam Dan merlimpah menjadi jarang terjamah Melayan lokal mendapat larangan tegas Dari dalam dan luar negeri Terutama negara tetangga saat akan menangkap ikan di sana Ikan yang paling banyak di pulau itu Satu di antaranya adalah ikan prelagis Dan ikan demersal Berikut tersaji fakta menarik Tentang kekayaan laut Natuna Yang kini kembali diklaim Malaysia Banyak benda arkeolog Tentang Pulau Natuna ini Ternyata sering menjadi kajian para arkeolog Dalam dan luar negeri Dari sana ditemukan kekayaan alam Yang melimpah dan jarang ditemukan di wilayah manapun Dari temuan banyak ahli arkeologi ini Di Pulau Natuna ini Banyak ditemukan benda arkeolog Adalah benda-benda peninggalan dari zaman dulu Banyak benda-benda kuno ditemukan Di antaranya adalah beliung Tembikar, keramik, hingga keranda perahu Dengan ditemukan benda ini disimpulkan Jika Pulau Natuna pernah menjadi pusat peradaban Dan perdagangan lintas negara di masa lalu Pulau Natuna pun dikelilingi jaringan telekomunikasi Atau Palaparing Yang hingga saat ini Menunjang ilmu pengetahuan Palaparing ini pertama kali dibangun Sekitaran tahun 2017 Dan selesai pada tahun 2018 Jauh sebelum dibangun proyek Palaparing Masyarakat setempat sangat kesulitan Mendapat koneksi internet Semenjak Palaparing selesai Maka berbagai jaringan beroperasi secara baik di sana Selanjutnya Bangkai Makhluk Mitologi Belum lama ini viral Ditemukan bangkai mahluk laut Yang mirip dengan hewan mitologi kuno Bangkai hewan ini sepintas mirip gajah mina Yang ternyata Menurut penelitian mamalia laut Dari pusat penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jika bangkai itu adalah Paus Balen Selanjutnya Selalu jadi sengketa Hingga saat ini Natuna masih banyak sengketa Di antara banyak negara tetangga Termasuk China dan Malaysia Masih panas dengan China Soal kepemilikan wilayah di Laut Natuna Utara Kedaulatan Indonesia terhadap Natuna Diusik oleh seorang ilmuwan dari negeri jiran Malaysia Seorang ilmuwan itu membuat pernyataan Yang cukup mengejutkan Dikabarkan salah satu media milik Malaysia Elmstar 7 pada Desember 2013 silam Muhammad Hasmi Maud Rusli Dosen senior di Universiti Sains Islam Malaysia Dan associate fellow di Institute of Oceanography and Environment Universiti Malaysia Terengganu menyebut Sejarah kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya Yang kemudian dikenal dengan Malaysia Menurutnya jika dilihat dari peta Asia Tenggara Jelas Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar Dengan letak negara bagian Terengganu Jika ditarik garis lurus Dari pantai negara bagian ke arah timur Sedangkan perbatasan Indonesia jelas Melengkung ke atas Dan tidak dalam satu garis lurus Dengan lantang Sang ilmuwan mengatakan masuk akal Jika kepulauan Natuna Tidak miliki hubungan dengan Indonesia Wilayah kepulauan Natuna memiliki luas Daratan dan lautan mencapai 264.100 km persegi Kepulauan Natuna dimasukkan sebagai satu Di antara wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan surat keputusan delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah Tanggal 18 Mei 1956 Kabupaten Natuna kemudian dibentuk di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Yang mulai berlaku Pada tanggal 12 Oktober 1999 Terletak tak jauh dari Malaysia Yakni di antara Satu derajat lintang utara Dan 105 sampai 110 bucur timur Natuna memiliki luas laut Mencapai 99% Dari total luas wilayahnya Kekayaan biota laut di Pulau Natuna Diprediksi lantaran posisinya berada Di perbatasan banyak negara tetangga Dengan posisi itu juga Makan hasil laut Natuna yang sangat beragam Dan berlimpah Menjadi jarang terjamah Nelayan lokal mendapat larangan tegas Dari dalam dan luar negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!